Intro Di ujani cibiran heters hari ini gak kuat sampai ngadu ke mertua Reaksi ayah Reno Barak malah di luar dugaan Harusnya kamu Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dalam perjalanan karirnya tidak dipungkiri bila Sarini kerap kali di ujani dengan berbagai macam cibiran yang datang dari heters Adapun yang dilakukan istri Reno Barak selalu saja salah di mata para pembencinya Heters hari ini kian menjamur seiring pernakannya dengan Reno Barak yang dianggap hasil menikung dari Luna Maya Sarini pernah hilang kesabaran sampai nekat melaporkan heters yang telah mencemarkan nama baiknya Hal itu terjadi sekitar 2 tahun lalu saat sang ayah angkat tidak segan membongkar masa lalu Sarini semakin membuatnya di cibir heters Tidak kuasa menanggung beban hujatan yang diterima Sarini sampai mengadukan hal tersebut kepada sang ayah mertua Sarini memperlihatkan kepada Rusan Ubarak betapa ganasnya heters yang menghujat dirinya Rusan Ubarak lantas memberi respon di luar dugaan Ayah mertua Sarini justru menguatkan menantunya untuk lebih banyak bersyukur di tengah cobaan yang menghampiri dirinya Kan kita kalau buka puasa dengan papa mertua, dengan mama mertua Papa terjadi begini-begini ujar Sarini Manggil aku kan rinceng, rinceng harusnya bersyukur Mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala harus bersyukur kepada Allah Artinya mudah-mudahan dosanya rinceng dilebur sama Allah Menurut mertua Sarini dengan banyak hujatan yang datang hal itu sebagai salah satu bentuk pelebur dosa Sarini memang memiliki hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua Rino Barak Bahkan Sarini acap kali memperlihatkan banyak hal pemberian sang mertua kepadanya Lantaran kedekatannya itu Sarini tidak ragu mengadukan hal apapun kepada mertuanya Setiap kali ada gosip apa, aku selalu bicara sama papa mertuaku Papa aku digosipin ini di Youtube Lihat seperti ini, kita open karena kita transparan semuanya Beredar akta cerai Sarini dan Rino Barak inces unggah foto ini bersama belahan jiwaku Rumah tangan Sarini dan Rino Barak terus menjadi perbincangan dan tak entintinya diterpah isu miring Belakangan ini mencuat rumor jika Sarini dan Rino Barak akan berpisah Akta perceraian keduanya juga beredar di media sosial Tidak mau isu kehancuran rumah tangganya semakin melebar kemana-mana Sarini dan Rino Barak tampak mengunggah kebersamaan Seolah menepis tuduhan miring itu, Sarini yang kini tinggal di Singapura dengan Rino tampak mengunggah aktivitasnya Tidak menggambarkan situasi yang kelam, Sarini dan Rino Barak justru tampak bahagia meski sedang dilanda isu cerai Awalnya, kabar Sarini dan Rino Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok Akta cerai yang viral diunggah oleh akun TikTok atreza__8 Akun tersebut mempertanyakan, apakah Sarini dan Rino Barak bercerai? Inces beneran pisah dari Rino Akta cerai viral begini isinya, tulis akun tersebut Terlebih selama 3 tahun menikah Sarini dan Rino memang belum dikaruniai anak Banyak orang yang mengira jika karena masalah keturunan Membuat Sarini dan Rino sering cekcok dan memilih berpisah Namun, memang pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari Pernikahan Sarini dan Rino Barak Kalaupun bener, mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua Ujar salah satu warganet Banyak orang yang mengira jika karena masalah keturunan Membuat Sarini dan Rino sering cekcok dan memilih berpisah Namun memang, pasangan fenomenal itu tidak memberikan klarifikasi apapun mengenai hal tersebut Beda halnya dengan warganet yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan Sarini dan Rino Barak Kalaupun bener mungkin, sampai disitu jodohnya mereka berdua Ujar salah satu warganet Saya sih tidak percaya, inces cerai Ujar lainnya Kalau cerai, kasian dong inces Tidak bisa bergaya-gaya lagi, sindir lainnya Sarini dan Rino Barak unggah momen romantis Untuk menepi semua tudingan miring Sarini dan Rino pun memamerkan momen romantis Terlihat pada hari Kamis pagi, Sarini berada di dalam pesawat bersama Rino Barak Sarini bahkan mengenang masa-masa masih single lewat Instagramnya At Princess Sarini Suatu single selalunya duduk sendiri di pojok Itu mengelilingi dunia Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat Setelah itu, ia masih di dalam pesawat Sarini Menunjukkan foto Rino Barak yang sibuk dengan ponselnya Lalu, kiri bersamamu belanji waku suamiku dan selalu menjadi duduk di tengah itu Kapal set, Masya Allah My lifetime travel buddy sambungnya Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyiapkan negara Sakura Sambil memajang foto pemandangan kota Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok itu mengelilingi dunia ini Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat Setelah itu, masih di dalam pesawat Sarini menunjukkan foto Rino Barak yang sibuk dengan ponselnya Lalu, kiri bersamamu belanji waku suamiku Dan selalunya menjadi duduk di tengah ini kapal set, Masya Allah My lifetime travel buddy sambungnya Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyiapkan negara Sakura Sambil memajang foto pemandangan kota Dalam unggahan lain, Sarini tampak berpolsa bersama Rino Di bawah sinar matahari Tokyo Rino tampak merangkul mesra istrinya Sedangkan Sarini menyandarkan kepalanya dan menyentuh pipi sang suami Penampilan Sarini juga tampak lebih simpel dari biasanya Ia tampak mengenakan celana panjang dan kaos lengan panjang berwarna gelap Serta sneakers putih Meski begitu, Sarini tetap tampil mencolok dengan kacamata hitam yang ia kenakan Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, tulis Sarini Anapun unggahan Sarini tersebut sempat dikomentari oleh adiknya Aisyarani Sang adik mengaku juga ingin berlibur ke Jepang Seperti Sarini, his pengen kesana Dungu Maria mesaran dikit on uncle ya Pengen banget jemput Jepun Komentar Aisyarani Sarini pun langsung membalas komentar Aisyarani tersebut Ken White R3 coming, balas pelantun sesuatu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!